Intro 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 Jadi, sekali viral, kamu tunjukin yang bagus-bagus. Ya, agak munafik sih. Cuman, bukannya itu tanggung jawab bersosial media. Kita harus menunjukkan yang baik-baik. Ya kan? Intro Intro Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, kami ucapkan kepada Sobat Suara. Tentunya di channel kesayangan kita, youtubefilmku.haki. Dan tentunya, hari ini episode ke-9. Kita akan membahas masih tentang milenial atau anak muda yang ada di kota Tarakan, Kalimantan Utara. Dan kita akan banyak ngobrol banyak tentang narasumber kita. Yang pada hari ini, malam ini juga hadir di tengah-tengah kita tentunya. Dan di episode kali ini, spesial kita akan mengangkat tema sosial media effect. Dan yang kita tahu, setiap hari jutaan orang di Indonesia, bahkan di dunia, itu tidak bisa lepas dari namanya sosial media. Jadi dari Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, dan masih banyak sosial media lainnya yang tentunya sekarang gampang. Karena memang satu milimeter dari genggaman kita. Dan spesial hari ini narasumber kita juga salah satu milenial kota Tarakan. Yang cukup aktif ya, bahkan dibilang sangat aktif di media sosial. Tentunya TikTok ya. Mungkin ada Sobat Suara juga yang punya account TikTok. Mungkin kenal dengan salah satu anak muda kota Tarakan satu ini. Halo, selamat malam Fajar Guntoro. Halo, selamat malam. Fajar Guntoro ID-nya Mood Swing 12. Oke. Nah, Fajar Guntoro, selamat datang di channel YouTube Film Kudaraki. Terima kasih. Sudah undang di sini. Tentunya kita akan ngobrol sedikit ya tentang Fajar Mood Swing 12 ini. Siapa sih dia gitu kan? Nanti mungkin kita bisa bagi pengalaman menarik, cerita gitu kan ke Sobat Suara yang mantengin YouTube Film Kudaraki. Nah, Fajar Guntoro sebelum kita ngobrol banyak, saya mau ini dong minta untuk profil dulu mungkin bisa diceritain ke Sobat Suara. Profil. Mungkin data diri perkenalan dulu. Bukan siapa-siapa sih sebenarnya. Bukan siapa-siapa. Sebenarnya bukan siapa-siapa. Enggak kebetulan. Kebetulan aja ada sedikit orang yang kenal di TikTok. Jadinya ya. Yaudah Sokato dikenalin dulu dirinya. Oke, Sobat Suara namanya ya? Sobat Suara. Assalamualaikum, Sobat Suara. Nama aku Fajar Guntoro, biasa dipanggil Fajar. Aka Mood Swing 12. Kalau di TikTok atau di sosial media, kalau di Instagram yang lain-lain sama aja sih Fajar Guntoro semuanya-semuanya. Anak pertama dari tiga bersaudara, cowok semua. Asal Balikpapan. Oh udah Balikpapan. Oke ya. Balikpapan juga kan? Balikpapan juga. Balikpapan juga. Terdampar ya. Lempar sebenarnya. Terdampar. Terdampar, oke. Berkarya. Berkarya di kota orang sebenarnya Pak Guntaka kan? Iya. Terus kebetulan penempatan kerja di Tarakan. Terus kita kebetulan sama-sama. Ya gitu sih. Dan sedikit dikenal itu gara-gara kerjaan juga sih sebenarnya. Oh gitu. Nah itu mungkin ya Sobat Suara beberapa perkenalan dulu di awal tentang Fajar Guntoro. Nah sejauh apa sih? Apa namanya? Main di sosmed gitu. Apa emang udah lama dari awal Facebook keluar atau gimana? Kalau Facebook jelas jaman-jaman SMP kan? Sebelum Facebook ada apa? Friendster. Friendster ya. Kalau tua kan Tuhan. Iya, iya. Tuhan. Mungkin Tuhan sayang. Bukan mungkin, fakta. Wakta. Main di Warnet setel lagu Avenger ya kan? Iya, iya. Main game gitu kan? Gitu kan? Iya. Abis itu makan mie kan? Itu emang Friendster sih. Aku ke Friendster pertama. Yang foto profilnya nipu banget kan? Itu emang dulu. Emang dulu mestinya itu kan? Filturnya putih dari atas. Emang putih begini kan? Enggak-enggak gitu. Pokoknya Friendster dulu. Friendster. Terus. Ke Facebook. Masih. Masih sampai itu. Belum ada yang kenal. Oh gitu-gitu. Sampai sekarang sih. Gak banyak juga sih. Terus. 2012 ke Instagram. Orang-orang pada belum main. Kalau udah salah Instagram itu. Baru-baru mulai banget ya. Iya. 2010 itu kayak versi beta. Kalau gak salah sih setahu aku. Nah, 2011-2012. Orang-orang download tapi belum aktif. Baru aku download doang tapi posting-posting gak jelas. Nah, di 2020 awal. Kan masuk-masuknya tuh kayak. Covid di Indonesia. 2020. Iya, iya bener. Covid di Indonesia. At least kita udah satu tahun ya. Nah, bener. Lalu muncullah TikTok ke permukaan. Sebenernya kan TikTok-TikTok dulu kan ada. TikTok udah ada. Jaman-jamannya. Bowo ya. Bowo tuh yang begini-begini kan. 2018-an. Iya. Tapi kan. Indonesia ngeblokir. Kalau gak salah Indonesia tuh ngeblokir. Atau. Diminimalisir penggunaan TikTok yang. Dulu belum TikTok. Kalau gak salah namanya musically. Musically joget-joget gak jelas dulu masih. Iya, iya, iya. Makanya. Bahwa dihujat. Kan banyak juga filter disitu. Akhirnya. Corona. Ngebuat orang. Stay dirumah. Gak boleh kemana-mana. Makanya ada hashtagnya. Hashtag dirumah aja. Iya. Dan ada juga. Hashtag. TikTok versus COVID. Nah dari situ. TikTok versus COVID. Mulai aktif. Ke social media gitu. Oh jadi emang. Main di TikToknya pun. Baru-baru juga ya. Cuma kenal social media secara umum. Secara lucu itu emang udah lama ya. Lama. Ngikutin trend juga gitu ya. Ngikutin trend sih. Nah. Bicara soal profil yang tadi ya. Kita mau bahas sedikit. Sekarang kegiatannya apa sih? Biasa. Ya kerja pagi. Jam setengah lapang. Pulang jam setengah tiga sore. Gitu terus sih. Karena kebetulan. Saat ini kan. Eee. Kerja di. Lapas lembaga ya kan. Sekarang balik situ. Di bagian staff pelayanan kunjungan. Nah. Selain itu. Sedikit kadang-kadang. Monten kalau ada waktu luang. Itu aja sih kegiatannya. Kalau dia paling putsal. Olahraga-olahraga. Yang. Masih bisa. Ngebantu. Fisik bugar sih. Itu aja sih. Oh iya. Nah. Sobat suara. Ini. Uniknya. Fajar Guntoro selain. Aktif di tiktok. Dia juga salah satu. Eee. ASN ya. ASN di. Salah satu. Kemenkumham. Tentunya di. Lapas. Kelas dua tarakan. Dan mungkin kita. Seru nih. Mungkin banyak pengalaman-pengalaman. Di lapas. Yang nanti mungkin juga. Si. Fajar bagiin ya. Sobat suara. Nah. Eee. Selama di tarakan ini. Berarti udah lama ya. Stand di. Kurang lebih tiga tahun. Tiga tahun sih. Sudah tiga tahun ya. Stay di tarakan. Dan. Gimana sih menurut. Eee. Apa namanya. Sebelum kita bahas. Masuk ke sosial medianya. Terlalu dalam. Kita mau bahas dulu nih. Kulit luarnya. Yaitu. Milenial tarakan. Atau anak muda tarakan. Menurut pandanganmu. Gimana sih jar. Gak jauh beda. Sama kota-kota besar lain sih. Ini kan juga kota kan. Bukan kabupaten kan. Kota tarakan. Kalau misalnya kita nongkrong ke. Cafe. Sudah dah. Akustikan musik gitu kan. Dulu sebelum. Sebelum ke tarakan. Aku mikirnya apa yuk. Aku mikirnya kayak. Orang Jakarta mikir Kalimantan. Hutan. Tapi sebenarnya tidak ya. Hutan. Enggak. Enggak. Sebenarnya. Enggak sama aja sih. Kayak balik papan. Bedanya gak ada mall. Itu doang sih. Tapi so far. Untuk anak mudanya keren-keren ya. Keren-keren lah. Anak mudanya sudah. Dari gayanya udah. Millenial banget ya kan. Cara bicaranya juga. Walaupun ada kas logat. Tarakannya kan. Tapi itu unik banget. Unik lah. Ciri kasnya tarakan sendiri. Tapi. Senang ya. Stay di tarakan. Senang. Senang banget ya. Senang banget. Alhamdulillah banyak rezeki juga di tarakan ya. Gitu. Nah. Apa namanya. Selama. Ganggu gak sih kegiatan utama kerjaan gitu kan. Sama. Mungkin nge-tiktok atau nge-instagram gitu. Karena kan prioritasnya di kerjaan. Hmm. Kayak. Kerjaan ASN number one. Tapi. Yang lainnya tuh kayak. Apa ya. Kayak. Iseng ngibur. Walaupun juga bisa. Jadi kayak. Ada waktu luang. Ya udah ngonten deh. Gitu lah. Posting deh story itu apa gitu sih. Karena juga netizen-netizen kan warga-warga. Orang-orang sekitar. Karang balik juga ada kayak bocil-bocil sih. Nanya kan. Kayak ada pertanyaan iseng kayak. Bang atau kak atau pak. Kan dilapasin dipanggil pak kan. Kenapa sih gak boleh mancing di. Kolam. Lapas itu. Nah dijawab kayak gitu doang sih. Oh. Jadi banyak. Walaupun di. Apa namanya sekitaran. Tempat tinggal. Kantor itu. Ada ya. Beberapa yang followers kamu juga di tiktok. Ada beberapa. Tapi kebanyakan. Anak kecil disitu orang lingkupnya. Oh. Kalau yang agak dewasa mungkin. Orang-orang jauh gitu. Dan semata dari mana-mana. Oh gitu. Oh jadi. Anak-anak kecil bocil lah emang juga banyak main tiktok ya. Banyak. Makanya. Perlunya. Sebenarnya kayak bimbingan orang tua sih. Kalau main sosial media. Untuk anak-anak bocil gitu sebutannya. Harus di bo ya. Bimbingan orang tua. Eh. Iya. Bo kan bimbingan orang tua. Bimbingan orang tua sih benar. Iya benar kan. Iya benar kan. Di tiktok tuh harus. Ada aturan 18 plus loh. Bukan. Bukan. 18 plus. Cuma tiktok aja tuh. Sosial media lainnya. Setau ku tiktok sih. Aku gak tau yang lain. Ada aturan kayak gitu apa enggak. Karena gak bisa akses tiktok kalau gak 18 plus. Tapi itu yang tadi kamu bilang baju-baju berarti bisa. Dia cuman kayak persetujuan iya atau tidak 18 plus. Bisa aja kan bohongan. Tapi sebenarnya secara umum gak boleh. Boleh tapi apa yang diakses. Sama kayaknya. Makanya tadi perlu adanya. Edukasi dari orang tua. Edukasi dari orang tua itu sendiri ya. Nah. Kalau saya lihat ini lumayan banyak ya. 84 follow mengikuti. Wah sombong juga. Kenapa? Wow. Cuman mengikuti 84. 325,1 ribu fans. Oh nyebutnya fans ya. Bukan. Itu gara-gara kamu bukannya lewat website. Kalau lewat aplikasinya sendiri. Followers gitu. Ah sama aja kayak yang. Sorry. Kebetulan saya gak punya akun tiktok ya. Dan belum ada rencana. Oh main main. Harus main. Belum ada rencana. Semua kan tiktok pada waktunya. Semua kan tiktok pada waktunya. Itu kan tanya Boy William kan. Iya. Gue main tiktok nih dan gue alay. Gak apa-apa gitu. Gak apa-apa. Kayaknya saya masih cukup dengan Instagram dan Facebook. Enggak kan. Situ kan suka ano kan. Kalau Jan suka. Cewek-cewek joget kan. Cuci mata kan. Nah disitu banyak. Sukanya Jan soalnya. Oh disitu juga. Apa sih namanya kalau misalnya explore FVAP. FVAP. For your page. For your page. Sorry. FVAP for your page itu dimana. Konten-konten itu. Siapa kamu. Oh iya. Kamu suka cewek joget. Misalnya cewek hijab. Joget-joget kamu like. Nanti itu bakal muncul terus. Gitu. Kalau bisnis gitu. Bisnis-bisnis. Fotografi gitu. Fotografi, videografi semua. Sinematik. Ada semua disitu. Kebetulan kalau saya kan passionnya lebih ke bisnis dan fotografi gitu. Anda lebih kemakan sih sebenarnya. Kuliner ya. Saya tahu anda. Kuliner ya. Anda lebih kemakan sebenarnya. Situ ada juga. Kuliner lengkap ya. Ada disitu ada. Oh jadi sebenarnya sebutannya sama. Eh sorry. Konsepnya sama kayak Instagram. Sama. Gitu ya. Tapi algoritmanya lebih gimana ya. Lebih enak sih. Algoritmanya. Algoritma. Algoritma. Oh iya. Kan banyak tuh orang-orang mungkin sobat suara juga nanya sih. Bagaimana sih Kak untuk bisa survive ya. Atau mungkin mencari bisnis di sosial media gitu. Bukan ada kaitannya dengan algoritma. Bukan ada kaitannya dengan algoritma. Mungkin bisa di edukasi ke sobat suara yang ngelihat channel kita ini. Untuk bisnis di sosial media. Everything about business. About photography. Iya kan. Kalau dari. Menurutku sih dari bisnis ya kan. Aku juga masih pemula terjun ke dunia. Pertiktok. Pertiktokan ini kan. Atau sosial media ini kan. Juga baru sedikit yang kenal. Kalau untuk bisnis ini. Ini. Jamannya. Sosial media banget. Kalau. Dulu orang jualan. Kasarannya. Dari pintu ke pintu. Sekarang. Sekarang dari followers ke followers bisa. Dari akun ke akun bisa. Semua online shop. Semua all shop. Sekarang gak jamannya lagi. Untuk manual. Kisahnya. Semua otomatis lewat. Sosial media. Eee. Misalnya. Kau Jan ini. Punya satu juta. Satu M followers. Satu juta followers di tiktok. Kalau. Ada orang mau kerjasama. Ada brand. Brand yang mau kerjasama. Bisa. Ngebantu sedikit. Untuk. Apa. Memberi tahu. Informasikan ke. Teman-temannya. Atau warganet. Atau netizen. Atau followersnya. Atau fansnya. Jadi orang pingin. Oh kenapa ini. Idol aku nih beli ini nih. Kepincut pengen beli juga gitu sih. Jadi kayak. Bikin orang lapar mata. Iya. Bikin lapar mata. Nyobain. Pakaian. Makanan. Sandang pangan papan. Dan. Kebutuhan yang gak penting sebenarnya juga bisa sih. Gak penting. Agloritma itu apa sih Jal kalau misalnya. Sebenarnya aku juga kurang paham. Setahu ku algoritma itu. Kayak. Apa ya. Statistik bukan sih. Bukan ya. Kurang tujuh. Mungkin kayak gitu. Tuh. Tapi setahu ku. Orang ngomong. Algoritma itu. Kayak. Sesuatu yang. Susah juga disebutnya ya. Agur. Belum ngerti juga Hujan. Algoritma itu. Tapi. Kayak. Alur mungkin. Alur kayaknya. Circle nya disitu. Circle nya konten ini. Di tiktok ini seperti ini. Instagram itu seperti itu. Sebenarnya tidak menjelaskan juga sih. Cuman menurut ku sih. Kayak alur sih. Algoritma itu. Emang warganetnya beda. Netizennya beda tuh. Tiktok. Instagram. Facebook tuh emang beda-beda. Twitter gitu ya. Beda parah sih. Beda parah ya. Jadi. Lebih kayak ke mindsetnya orang-orang. Cee anak mindset gitu. Enggak. Enggak sih. Kalau. Menurut ku kalau. Di. Netizen. Warga apa. Tadi sebutnya. Warganet. Warganetnya atau netizennya di tiktok. Mungkin. Kasarannya tuh kayak. Agak lebih maju sedikit. Eh gak tau juga sih. Lebih maju sedikit. Jadi jokes nya. Agak beda dikit. Apalagi ke Facebook. Enggak high juga sih. Cuman kayak. Di tiktok. Mungkin bisa masuk ke Instagram. Di tiktok. Ke Facebook. Nah tapi kalau Facebook. Nyoba ke Instagram. Atau ke Twitter. Sering link kan. Di Twitter kan. Maksudnya link-link makanan. Iya link-link makanan. Iya kan gitu. Agak masuk. Enggak masuk. Susah masuknya. Jokes-jokes. Di Facebook itu. Ini randa hati-hati. Soalnya kalau mau bahas Twitter itu. Kadang. Sering main tiktok. Sering main Twitter lebih. Twitter sering. Maksudnya kayak yang. Memantau. Apa namanya. Yang trade-trade. Kayak kakain desa penari kan. Seperti itu. Gara-gara Twitter ya. Jadi terus. Terus. Di Twitter itu lebih update juga sih kayaknya. Lebih update lah. Karena banyak orang julid. Soalnya. Oh di Twitter lebih julid ya. Lebih julid Twitter kan. Lebih suka ngerosting orang. Gitu. Ini mau dirosting itu enggak kan. Enggak kan. Enggak mungkin kan. Dibuka aib kan. Enggak mungkin. Enggak ada juga aib. Enggak ada juga aib. Bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa juga. Kayak gitu deh. Pokoknya social media sekarang. Oh jadi kayak. Classified ya. Lebih kayak. Ini Facebook. Untuk warganet. Yang mungkin untuk semua kalangan. Tapi ada beberapa. Mungkin ya. Based on my experience. Aja ngeliat orang. Betul. Beberapa orang kayak. Menganggap sebelah mata gitu. Kalau Facebook. Dan followers di Facebook. Atau lebih kayak. Oh di Facebook tuh punya orang tua gitu. Bener gak sih. Apa namanya. Mindset itu. Atau stigma itu. Bener gak sih menurut. Jawaban pribadiku sih. Menurut Mojar. Iya sih kayaknya sih. Karena Facebook lebih dulu. Aku jujur. Facebook lebih dulu muncul. Jadi. Orang tua kan gak penting. Main social media ngapain sih. Tapi pas baru kenal. Eh Facebook dikasih kenalnya. Coba aja. Oh gitu ya. Orang tua. Main pasti Facebook. Mama aku aja. Main Facebook. Bahkan bapak aku gak main Facebook. Belum. Mama aku baru nyentuh Facebook. Di tahun-tahun ini. Bayangin ini tahun berapa. Facebook tahun berapa. Pasti itu. Mungkin bapakmu mainnya SFM. Hah? Siapa mau tanya bapakku itu siapa? Gak ada yang mau kenal. Tanya. Masa bapak. Kok gondrong kan? Mungkin kan. Kenapa udah cukur rambut. Komisinya kenapa? Gak mungkin. Ngapain gitu loh. Oh jadi. Bener-bener. Tapi setiap social media itu pasti punya efek. Punya. Dan punya daya jual ya. Ke orang-orang ya. Kayak di Facebook itu kan lebih kayak banyak ini. Nge-live ya. Nge-live product. Ibu-ibu tuh biasanya tuh. Sering nemuin banget subuh. Pernah buka Facebook subuh tuh ya. Dan ada yang online loh. Live. Live. Facebook subuh. Iya. Masalahnya bukan yang live. Ngapain anda buka. Enggak. Mungkin waktu itu lagi gak bisa tidur kan. Jadi. Oh. Jualan apa emang? Biasanya jualan sih setau. Aku jarang sih liat live Facebook. Jualan kopi kan. Aku memang. Oh. Jual kopi. Saya kiranya. Membuat konten-konten gitu. Dan ternyata ada yang live loh. Ada yang nonton. Ya. Jadi emang social media efek ini emang. 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 Digenggaman kita ya. Emang. Apalagi anak muda kan. Sekali lagi anak muda. Millenial. Social media tuh udah. HP aja gak bisa lepas di tangan. Iya. Jadi kalau misalnya WA gak dibaca lebih dari sebelumnya tuh. Itu gimana? Aku gak pernah kan kesitu kan. Enggak. Bukan pribadi ini kan. Enggak. Enggak. Gitu. Misalnya 10 menit ya dibaca. Itu kayaknya. Ya mungkin karena buka social media lain. Buka social media lain. Buka social media lain. Game ya. Game. Jadi bukan prioritas orang. Mungkin aja gak penting. Mungkin moodnya lagi gak pengen bales. Oh. Mungkin ada notifikasi dari atas kan kayak. Misalnya contoh. Ozan. WA aku kan. Tuk Nozan. Jar dimana makan yuk. Misalnya gitu. Tapi aku lagi gak pengen makan saat itu. Dan. Dan aku lagi asik sama YouTube ku nonton. Oh gitu. Jadi aku sedikit abaikan. Itu salah satunya yang kasarnya. Contohnya. Contoh. Contoh yang gak baiknya. Contoh yang baiknya mungkin lagi sibuk apa gitu. Buka. Buka kerjaan kayak gitu sih sebenarnya. Social media. Social media. Nah. Ngobrolin soal social media. Dan efeknya ke anak muda. Apakah. Lebih banyak sebenarnya positifnya atau negatifnya sih Jar. Untuk. Khususnya ke anak muda nih gitu. Itu. Pribadi ke sini. Seimbang. Harusnya seimbang. Berarti banyak negatifnya juga dong ya. Banyak lah. Apa. Social media itu siapa apa. Dan apa yang mau kamu buka. Gitu. Ada. Kalau TV. Kalau TV misalnya. Kita TV. Udah disediakan. Lo harus nonton itu coy. Benar. Benar. Contoh. Misalnya satu. Satu stasiun TV. A. Nontonnya. Soal yang. Apa ya. Berita. Gak. Ya itu yang disediakan berita tuh. Harus. Diambil lah informasinya. Tapi kalau untuk social media kayak Youtube. Tiktok. Instagram. Facebook. Dan lain-lain kan tuh banyak pilihannya. Kamu tuh siapa. Kamu tuh maunya apa. Yang diambil dari social media informasinya tuh apa. Kita bisa milih. Untuk. Kita dapat negatifnya atau enggak. Ya cuy. Oh. Kayak aku suka oloraga. Putsal ya. Aku buka. Pertanyaan. Putsal hari ini apa. Oh. Gini cara joggingnya yang bener. Cara hendang bola yang bener. Positif dapatnya. Tapi kalau aku buka kayak. Aura kasih enggak ya. Contoh. Contoh ya kan. Buka Aura kasih lagi. Nyanyi. Terus ngeliatnya yang apa. Gitu kan enggak. Oh. Jadi. Social media tuh. Siapa kamu ya. Siapa kamu. Jadi itu kayak cerminan dirimu disitu. Benar. Tergantung kamunya juga. Mau buka apa kan. Berarti emang. Social media itu di. Apa ya. Dibentuk. Di stimulan seperti itu. Memang untuk. Jejaring ya. Benar. Bagaimana kita memanfaatkan jejaring itu dengan baik kan. Orang udah disediakan kok. Apalagi informasi juga. Nah. Social media apalagi yang kamu senangin apa sih. Sekarang ya tiktok lah pasti. Sekarang ya tiktok. Nah tiktok. Orang main tiktok. Semua orang. Semua orang. Enggak sih. Ya 99 persen. Orang yang sudah main tiktok. Pasti jarang membuka yang lain. Apa. Bukan website. Social media yang lain. Buka. Cuman kayak. Misalnya dulu aku main. Instagram. Satu hari tuh. Instagram explore buka terus. Tapi kalau sekarang. Paling. Kalau ada DM. Itu aja notif dimatiin. Kalau penting. Buka. Instagram. WA bahkan sekalipun. Kecuali. Soal grup kerjaan. Atau pacar. Gebetan gitu. Gitu sih. Gitu sih. Pacar dan gebetan atau. Enggak bukan maksudnya. Pacar atau gebetan. Ini harus diluruskan nih ya. Pacar. Dan gebetan. Berarti. Jangan sama-sama. Kayak anda dong ya kan. Cewek dimana-mana ya kan. Di setiap kota beda-beda kan. Enggak ya pokoknya gitu deh. Kalau lagi sibuk. Youtube. Suka nih yang Youtube nih. Youtuber nih. Enggak mungkin pasti buka tiktok. Atau yang lain. Pasti sibuk sama apa yang dia suka sekarang gitu. Mungkin sobat suara di rumah. Atau dimanapun berada yang lagi ngeliat. Podcast kita. Tiktok ID nya Fajar Guntoro ini. Di mood swing 12. Dan. Disitu temen-temen bisa lihat. Ini sekarang lagi saya buka. Dan ini. Kebanyakan pakai baju ini ya. Di kerjaan ya. Bener. Kayak uniform gitu. Dan. Apa sih emang. Tujuan yang ngebuat tiktok. Itu emang. Just for fun kah. Atau ada tujuan lain. Atau ada menginspirasi siapa. Gitu. Saya diceritain. Mungkin. Aku ceritain dari awal pertama kali. Kenapa. Bisa dikenal di tiktok kali. Boleh. It's okay. Jadi waktu itu. Di 2020 awal. Maret itu. Eh Maret sih. Pokoknya 2020 awal lah. Corona itu. Download tiktok. Ada temen. Namanya Roberto tuh ngomong. Jar kenapa sih gak main tiktok. Katanya. Kamu ini tampangnya tiktokable. Maksudnya tampang apa. Tampang joget anjir. Tampang pinggul jogetin. Kan gak mungkin kan. Aku ngomong tiktok tapi belum aktif. Menikmati aja. Sekolah biasa orang main tiktok kayak gitu. Nikmati FPP nya. Nikmati for your page nya. Nikmati brandanya. Konten lah. Dikit-dikit yang gak jelas. Eh ada temen. Namanya Heri Istiono. Temen kerja. Semuanya temen kerja sih. Orang lingkup. Temen kerja. Tau kan. Dia nge videoin aku. Pas lagi nge jagain. WBP atau tahanan. Atau napi yang senam pada hari Jumat. Kebetulan disitu aku masih di penjagaan. Belum di staff. Oh iya iya. Masih wakil komandan waktu itu. Wakil rupam. Aku ngawasin di jendela. Ngawasin pake uniform. Di video sama dia diam-diam. Dipanggil. Woy ngapain woy. Aku noleh. Ternyata udah di video. Akhirnya warga net. Netizen tiktok. Viral. Ngeliat aku disitu dikira aku. Security. Atau polisi. Atau petugas ASN. Yang ngintip ibu-ibu senam. Karena kan kalo hari Jumat di kantor itu kan. WBP banyak senam cewek. Aku ngeliat dari jendela. Dikiranya aku ngintip. Padahal cuman mantau ya. Awas lah. Gak mungkin ngintip lah kan. Gak mungkin. Gak mungkin. Terus. Yang nge view 6,4 juta. Viral kemana-mana. Wow. 6,4 juta. 6,4 juta. Di account tiktoknya temanku itu. Temanku itu. Terus. Di repost di Instagram. Ke beberapa akun-akun besar Instagram nge repost. Banyak itu dia masuk. Terus. Di repost lagi di Youtube. Di posting di Youtube. 3,3 juta terakhir ku liat. Viewersnya. Di Twitter juga ada. Eh lama-lama rame. Kayaknya asik nih konten. Mumpung kesempatan ya kan. Kesempatan apa. Pansos di tempat temanku. Akhirnya. Udah ku aktif konten. Bisa sampai sekarang. Oh jadi emang. Untuk. Bisa viral itu. Gitu ya. Untuk bisa. Naik gitu ya. Followers ataupun apa. Emang harus kayak dipancing. Ada sesuatu yang. Pas. Momentnya viral gitu. Jadi tuh kayak kesempatan gitu gak sih. Kebetulan di TikTok. Mudahnya seperti itu. Gak bisa di platform lain. Kita. Menggunakan cara yang seperti itu. Di TikTok kamu bisa. Satu sampai. Sepuluh juta views. Dan kamu aktif konten. Itu kemungkinan besar. Aku akunmu. Akun TikTokmu bisa naik cepat. Tapi kalau di Instagram. Ada videomu atau. Fotomu yang di like. Ratusan hingga jutaan orang. Belum tentu selanjutnya bisa di. Sama. Bisa sama. Bisa naik terus ya. Gak konstan ya. Makanya aku bilang kan. Algoritma atau. Gimana ya. Di TikTok ini lebih enak gitu. Sebenarnya. Tapi. Tapi dengan konsekuensi. Harus. Konsisten. Aktif. Temanku yang. Nge-posting aku. Yang 6,4 juta views. Itu si Harry Stone itu. Sekarang udah. Jarang konten. Jadi agak. Kurang. Berkembang akunnya sih. 6,4 juta itu. Semuanya. Followers aktif. Atau robot. Atau gimana. Followers. Gak ada. Di TikTok alhamdulillah sejauh ini belum tahu sih. Ada bot apa enggak. Iya bot. Bot ya kan. Bot di sosial media. Cuma 6,4 juta. Dan di repost sosmed lain. Kayaknya itu membuktikan bahwa itu manusia semua deh. Bagiku sih. Itu manusia semua sih. Real ya. Real. Asli sih. Karena bisa dilihat juga dari jumlah like-nya. Komentarnya. Jumlah video yang di-share-nya berapa. Nah mungkin di dalam akun TikTokmu ini mungkin. Ada juga. Apa sih yang kamu coba untuk tuangkan ke konten. Itu hal-hal yang inspirasi. Yang menjadi inspiratif gitu. Bagi orang lain. Mungkin bisa. Apa ya. Aku konsep kontenku kan makanya banyak seragam. Uniform kan. PDH, PDL atau apa gitu. Yang baju kerja gitu. Baju kerja. Di kantor. Karena aku jarang ngebuat konten di rumah. Hmm. Karena waktunya full. Hampir full time. Hampir full time di kantor. Jadi konten ini kayak sisi lain dulu lah. Sebagian part time ya seperti yang bilang. Dan untuk sesuatu yang meng. Apa tadi bilang. Menginspirasi orang lain. Menginspirasi orang lain. Banyak yang pengen jadi sebenarnya. Hmm. Kan. Jarang kita lihat. ASN atau PNS yang kayak masih muda. Millenial masih muda. Hmm. Terus main sosial media aktif. Dan banyak dikenal. Iya ya bener ya. Banyak. Paling apa sih. PNS. Di kantor. Kerjain. Monotone. Monotone gitu. Mungkin bagi beberapa orang ya. Tapi padahal. Kebanyakan padahal enggak. Anak muda jaman sekarang. Kalau jalan sendiri kan ASN tapi aktif. Banyak di organisasi. Banyak. Bisa bisnis ini. Jualan ini itu. Sosial media juga aktif. Gitu sih. Maksudnya. Kalau. Kamu punya suatu pekerjaan. Pasienmu apa. Lakuin aja gitu. Kalau masih sempat. Yang penting enggak enggak waktu kerja. Dan juga kan. Tadi gue bilang situ. Banyak yang pengen jadi itu. Kak gimana sih. Nah aku jadi jawabin pertanyaan. Seleksinya gimana. Terus. Oh penjara tuh ternyata seperti ini ya. Ternyata penjara tuh bisa olahraga ya. Aku kira kak. Aku kira bang. Aku kira apa. Cuman duduk di dalam. Jeruji besi. Padahal. Bisa jualan. Ya kan. Bisa. Berkarya. Berkarya. Bisa bikin. Contohnya bikin batik. Bikin amplang. Bikin sambal. Atau apapun lah. Enggak dibatasin. Bisa olahraga juga gitu sih. Iya. Jadi. A lot of things inside ya sebenernya. Kalau kita ngomongin sosial media ini. Dan pasti sasaran itu orang banyak kan. Dan. Ya kita sekarang. Apa namanya. Ngobrol realistis ya. Oke. Banyak orang kan main sosial media. Tentunya. Yang tadi Agul 5 tadi tuh. Dan tujuannya adalah ngendorse. Oke. Ngomong-ngomong soal ini. Apa sih. Dari sosial media sendiri. Jadi. Tentunya tiktok ya. Kadang-kadang kan lebih fokusnya ke tiktok nih. Kamu udah dapet apa sih. Dari. Iya. Dari tiktok itu. Kita ngomongin. Finansial ya. Kita ngomongin. Kita persempit. Lebih ke kayak. Udah di endorse apa. Atau. Boleh gak sih di share. Sedikit ya. Karena emang sedikit sih yang endorse. Enggak kok. Jadi ada beberapa produk yang masuk. Tapi. Yang aku terima ini kayak sekitar baru. Beberapa aja. Dan emang orang mikir. Main sosial media. Maunya tuh sosial media. Akun. Aku dikenal. Follows banyak. Terkenal dimana-mana. Endorse uang masuk. Padahal gak semudah itu. Oh. Gak semudah itu cuy. Aku juga dulu mikirnya. Kasarannya begitu. Padahal. Ternyata pas udah dikenal. Ada brand masuk. Ada email masuk. Kamu harus profesional disitu. Ditanyain berapa red card mu. Berapa fee mu. Berapa 30 detik mu. Berapa 60 detik mu. Oh. Konsepnya seperti apa. Gitu cuy. Wow. Jadi gak sembarang kita. Halo guys. Jadi aku cobain makanan. Oh. Pades banget. Tapi ini recommended buat kalian. Gitu-gitu. Gampang. Aku bisa sampai satu jaman lebih. Untuk sebuat konsep. Brand satu brand gitu. Karena. Baru aku orangnya kayak. Ini. Digeser kesini. Aku gak mau tuh. Aku mau aja disini. Enak. Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang satu take aku. Salah. Atau. Aku ngerasa. Aku nge-review ini kayaknya. Ada yang kurang. Ini aku ngomongnya. Aku ulang. Kayak gitu. Jadi emang tahapan itu juga panjang ya. Jadi. Orang gak asal. Kayak shoot. Tiba-tiba. Upload. Sesuka hati tuh gak bisa ya. Karena kita terikat dengan. Yang tadi itu. Brand tadi kan. Juga kita posting. Ah. Kita lihat ini. Engagement nya apa. Value nya apa. Timbal baliknya kita. Ngelakuin ini. Terus. Untuk brand mereka tuh apa. Produk mereka tuh apa. Kalau sekiranya aku. Kayaknya ini. Bukan di aku deh. Oh. Kamu lebih selective juga. Iya. Kayak. Gak yang semua. Ambil. 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 Kenapa cuan-cuan gitu enggak ya. Bukan ya. Enggak uang banget. Enggak gitu ya. Karena. Gini Jan. Mohon maaf ya. Ini karena. Aku kerjaan kan udah ada. Hmm. Ah kerjaan udah ada. Penghasilan tetap. Alhamdulillah ada. Alhamdulillah. Ini bukan songong ya kan. Alhamdulillah cukup. Ini kan awalnya iseng. Eh tapi kalau. Ada menghasilkan. Kenapa enggak. Sekian membantu. Gitu. Pasang tarif segini sekian. Ah yaudah. Dan kalau dikasih produk. Eh. Halo Kak Fajar. Ada produk ini. Boleh di review dong. Misal parfum apa. Aku lihat ini kayaknya. Parfumnya. Sorry. Enggak original apa gitu. Kayaknya. Anda dulu maaf Kak. Enggak ngerti. Review ini. Soalnya belum pengalaman gitu. Oh nolaknya juga. Ah nolaknya juga enggak sembarang. Iya lah. Gitu. Sisi lain aku belum ngerti. Belum ngerti juga. Aku orang baru juga di sosial media. Sisi lain juga aku. Mikir kalau. Ngapain aku. Mempromosikan brand atau produk. Tapi aku enggak pakai. Dan aku enggak tahu apa manfaatnya. Kasian dong teman-teman aku. Di. Aku nyebutnya teman-teman online. Followers gue kan. Kasian dong mereka nanti. Kalau kepincut pengen beli juga. Eh ternyata produknya enggak sesuai apa yang. Aku iklankan. Aku promosiin. Gitu lah. Emang ada. Orang endorse tapi dia enggak pakai. Barang itu. Mostly ya. Eh. Kalau orang. Atau seleb yang mikir uang. Harusnya sih ada sih. Kayak gitu. Oh ada aja ya. Memang terima-terima aja. Oh hoodie nih hoodie nih. Boleh nih di endorse ya kak. Oh silahkan. Oh ini bauannya bagus. Pasti beli. Robek. Oh. Gitu. Jadi emang kita juga harus jadi figur yang bertanggung jawab ya. Buat orang lain. Nah berarti. Contoh kan. Bener kamu tadi bilang itu. Bahwa. Di endorse pun. Etikanya adalah. Kita ngeliat value nya apa. Untuk orang lain. Wow. Ya enggak salah. Tentunya banyak yang ngeliat kan anak muda ya. Anak muda itu kan jadi cenderung juga lebih. Frontal ya. Bisa jadi lebih. Lebih kayak. Lebih cepat tanggap dan peka juga kan. Jadi. Dihujat kita kalau. Kalau kita aneh-aneh itu. Julit. Kita nggak bisa ngelawan netizen Indonesia sekarang. Iya bener-bener. Udah beberapa. Dayana. Itu dari orang bukan siapa-siapa. Dia emang cakep. Dan gede. Badannya. Maksudnya besar kan. Orang luar besar kan. Proposional. Proposional. Enak dilihat gitu kan. Good looking. Kalau di apa. Indonesia sama jadinya. Di Indonesia ngeliat. Oh cakep banget ya kan. Paling Indonesia juga enggak cakep. Si Fikin Aki. Kan. Youtuber sama TikToker itu juga. Pokoknya seleb lah. Gara-gara dia kan. Iya. Itu. Bisa naik. Tapi. Kalau nggak salah. Aku nggak tolong ngikutin sih. Tapi setauku. Dayana itu kayak. Oga-ogaan ke. Si Fikin Aki nih. Akhirnya. Indonesia agitatif. Padahal bukan siapa-siapa juga kan. Netizen Indo nyerang. Sampai dari. Followersnya 2,2 juta. Instagram. Tentang biru. Jadi 1,2. Kemana itu ratusan ribu. Kemana itu. Oh. Satu jutanya itu. Dia hujat. Berpengaruh sekali ya. Berpengaruh sekali. Netizen Indonesia. Netizen Indonesia. Jadi. Sekali viral. Kamu tunjukin yang bagus-bagus. Agak munafik sih. Cuman. Bukannya itu. Tanggung jawab bersosial media. Kita harus menunjukkan yang baik-baik. Ya kan. Ya. Kita harus. Dibilang orang ah munafik nggak apa adanya. Tapi itu yang. Orang lain. We have to. Taker as possible ya. Orang itu harus. Ngasih. Lihat yang apa yang positif. Apa yang baik. Bukan munafik. Karena orang lain lihat. Gitu. Sosial media. Karena. Benar-benar. Langsung kayak bisa jadi contoh. Apalagi kan. Kita nggak tahu kan. Netizen ini umurnya berapa. Benar. Pola pikirnya seperti apa. Ya kan. Soal ras. Soal agama pasti. Aku pernah loh ditanya. Jan. Kakak agamanya apa. Padahal setiap konten gue. Aku bilang Assalamualaikum. Ya udah aku jelasin. Oh tapi tetap itu. Tetap lagi ditanya. Tetap lagi ditanya. Tergantung kitanya ya. Ada yang marah. Tanya agamanya apa. Oh ya. Jadi mungkin menurut beberapa orang. Sebagian orang mungkin. Agama itu ras itu. Privacy mungkin. Privacy. Dan lebih sensitif ya. Benar. Nah. Apa namanya. Berarti sejauh ini. Finansialnya pun cukup ya. Kalau misalnya. Menurut saya yang dari tiktok ini. Dari tiktok alhamdulillah. Seberapa menjanjikan. Ada aja ya. Sebenarnya. Kalau aku mau ambil semua itu. Wah. Mungkin. Ya jajan cukup lah. Oh. Cukup lah. Bisa beli handphone baru. Mungkin. Oh sampai segitu ya. Bisa ya. Kalau di satu brand. Agaknya segini. Kumpul lagi. Satu brand lagi ya. Matok-matok kayak gitu. Karena kita pasti ditanya dulu. Sama-sama owner nya. Yang punya brand. Atau yang punya produk itu. Berapa rekan nya. Berapa fee nya ya kak. Untuk 60 detik nya. Kayak gitu sih. Dan. Ya. Alhamdulillah lah. Kalau. Ya. Bisa menghasilkan. Cuman gak. Gak itu sih. Dan ini mungkin. Ilmu juga buat sobat suara ya. Yang menyaksikan kita. Bahwa. Sosial media itu juga kompleks. Jadi permasalahannya juga. Banyak hal-hal yang memang kita harus perhatikan. Di dalam. Bersosmet ya. Tentunya. Bijak dalam bersosmet itu tadi. Dan gak semuanya kita bisa. Dobrak gitu ya. Gak bisa lah. Bahasanya ya. Sembarang. Memang. Kita harus juga. Self control juga. Bener. Memilah. Dan memilih. Apa yang. Apa namanya. Contohnya. Endorse gitu. Jadi bukan. Semata-mata. Ngejar cuan doang ya. Bener. Monten pun juga harus milih-milih sebenernya. Bahkan aku konten edukasi aja. Sempat di blokir. Tempat hari ini. Jam 1. Kalau gak salah jam 1 tadi. Tiktokku baru dibuka blokirnya. Kenapa itu? Boleh diceritain ke sobat suara. Mungkin banyak netizen yang nge-report. Gak setuju dengan perkataanku. Padahal. Edukasi. Misalnya contoh. Aku di pelayanan gunjungan nih. Kak. Gimana sih. Cara nitip barang makanan. Atau uang. Untuk orang. Atau keluarga kita yang ada dalam penjara. Atau lapas. Atau lembaga. Ya kan. Pasti. Masa. Banyak dong. Orang masyarakat yang. Belum tahu kan. Dan membutuhkan informasi itu sebenarnya. Benar. Oh aku jelasin. Begini. Kalau nitip barang makanan. Daftar dulu. Karena covid kan gak ada kunjungan ya kan. Karena corona aja ini gak ada kunjungan. Jadi untuk nitip barang makanan aja. Pakai kresek atau pakai tempat. Tidak boleh berbahan. Metal. Besi. Baja. Segala sesuatu yang membahayakan. Harus pakai plastik. Gitu. Ditaruh di plastik. Dititip. Ditulis nama. Pakai fotokopi KTP. Begitu. Kalau uang bagaimana kak. Uang dimasukin amplop. Pakai KTP. Nanti saya staples. Tulis nominal. Saya tangan tangan. Tulis nama siapa bin siapa. Ozan bin A. Misalnya kayak gitu kan. Lalu nanti dikasih ke petugas yang di dalam. Nanti petugas di dalam akan memanggil dengan mikrofon. Siapa yang berhak. Nerima ini. Dengan nama yang ditulis tadi. Dengan data yang saya tulis. Diblokir. Salahnya dimana. Aku posting lah. Di konten itu. Aduh TikTok. Kok kenapa ya. Kayak gini kayak gini. Sudah dua kali. Diblokir sebelumnya. Cuman. Komentar. Komentar. Kayak. Bismillah headshot bang. Gitu doang. Diblokir tiga hari. Ini kemarin diblokir hampir tujuh hari. Tapi akhirnya kontenku dipulihkan. Diblokir jadi tiga hari. Kena punishment nya. Alasannya masih belum jelas. Nah. Kembali lagi. Dengan untuk kayak gitu aja. Kita. Yang untuk hal yang positif dan benar aja. Masih bisa. Ke take down. Masih kena violation. Masih kena diblokir. Apalagi yang kita ngonten-ngonten. Sembarangan. Toxic. Ngomong kasar ya kan. Atau apapun yang negatif di sosial media. Udah habis. Tapi ada yang lolos ga sih. Sejauh ini kamu. Lolos dalam? Konten. Maksudnya orang. Orang. Orang yang followers. Apa. User. TikTok user. Ada yang sampai lolos ga sih. Yang kontennya itu engga banget. Atau kasar. Violence. Banyak. Dan anehnya itu kenapa TikTok. Tapi kenapa ga ini. Kenapa bingung. Jadi aku pernah konten. Maaf maaf. Sorry. Ehm. Konten itu. Aku di hotel nih. Sama temen-temen gue cowok semua. Temen kerja. Bikin. Joget-joget tapi lucu. Nah temenku ada yang pake boxer. Di kamar mandi. Terus. Temenku ada. Seru-seruan gitu ya. Seru-seruan. Pake anduk ya kan. Ke band. Diblokir. Take down videonya. Posting lagi. Ini kenapa sih. Take down lagi dua kali. Akhirnya di blokir. Oh. Tiga hari lagi. Alasannya ada unsur seksual dan ketelanjangan. Lah. Gimana dengan cewek-cewek mohon maaf yang pake bikini. Yang. Ehm. Gitu kan. Kenapa gak di take down. Ya. Walaupun aku juga. Literally seneng juga sih. Enjoy ya. Enjoy juga ngeliat itu. Cuci mata juga sih. Gak mohon maaf suka juga. Sama cewek kayak gitu. Cuman. Kenapa itu gak di take down. Gitu. Kenapa. Yang lucu-lucuan gitu. Dan itu cowok semua. Dan tidak ada unsur seksual disitu. Dan telanjang. Pure gak ada telanjang. Boxer. Anduk. Sampai segini. Why gitu kan. Kenapa gitu loh. Makanya. Atau mungkin ada di pengaturan yang kamu gak klik kali. Enggak ya. Pengaturan gue aman. Semua. Aman semua. Aku udah 18 plus. Dan umurku juga udah. 18 plus. Di aturan juga. 30 ya. Dan. Dan disitu juga ada. Pilihan. Itu konten pribadi. Akun pribadi. Akun kreator atau akun bisnis. Aku disitu akun kreator. Jelas. Kreasi disitu kan. Masih. Tapi alhamdulillah udah kebuka gak ada masalah sama tiktok sih. Udah. It's okay sih. Cuman ya gak tau kenapa bisa kayak gitu. Tiktoker lain juga. Aku banyak. Teman-teman tiktoker lain yang sampai. 1,2 juta. Bandit permanen. 500 ribu ke atas. 300 ribu. 2,2 juta. Ke bandit permanen. Akhirnya. Aju banding. Aju banding. Bisa kembali. Ada yang bisa. Ada yang gak. Ada yang bisa kembali. Ada yang gak. Itu. Tapi sebenarnya itu. Mungkin upaya dari social medianya. Platformnya untuk menyediakan. Security ya. Mungkin keaman. Untuk platform itu sendiri sih. Tapi gak. Banyak gak sih dirugikan. Kalau misalnya beberapa. Mungkin selebgram. Atau orang-orang yang nge-content kreator kayak kamu. Seleptok. Seleptok gitu kan. Apakah beberapa juta dirugikan. Oh sorry. Beberapa rupiah dirugikan dari. Di takedown atau di blogger itu. Sebenarnya. Dari tiktok sendiri. Tidak ada menghasilkan pundi-pundi. Cuan. Atau rupiah. Oh dia gak kayak youtube gitu ya. Jadi pihak ketiga. Gak ada adsense. Jadi ada pihak ketiga. Yang bekerja sama. Untuk menghasilkan cuan itu. Dan diruginya mungkin disitu. Bagi tiktoker yang sudah besar. Apalagi sudah berjuta-juta views. Yang udah sampai 500 juta views. Atau followersnya berapa puluh juta. Atau jutaan. Rp10 ribu. Ya kan pasti dirugikan sih. Kesel. Walaupun gak ada. Walaupun gak ada hasil sama sekali ya. Tiktok. Akun kita aja. Facebook kita yang gak penting sekarang. Kebanded. Tanpa ada alasan yang jelas. Sakit gak sih? Kesel gak sih? Saya kesel lah. Apalagi kita berkarya. Apalagi konten. Capek loh konten itu. Kita menceritakan sesuatu. Ide itu capek. Bener. Ide apalagi yang pure dari kita sendiri murni. Dituangkan ke sosial media. Ke media. Tiktok salah satu platformnya. Terus kebanded. Tanpa alasan yang jelas. Ya kasel lah. Cuman kita gak bisa apa-apa. Makanya jukan banding. Nah kalau untuk yang lain-lain. Gak tau ya harusnya sih. Rugi sih. Rugi sih. Begitu luas banget ya. Jadi social effect ini. Bener. Ada di dalamnya ada. Tentang inspirasi ke orang lain. Ada di dalamnya tentang. Menghasilkan cuan. Atau menghasilkan finansi apa namanya. Bundi-bundi rupiah. Bener. Terus juga. Ya seperti yang kamu bilang tadi. Social media itu siapa dirimu. Jadi memang bener-bener luas. Tapi lebih serunya tuh. Kalau dikenal sama orang lebih. Sang artis sebenarnya. Tapi serunya disitu. Jadi kayak. Kalau aku pernah dengar Arif Muhammad kan. Tau Arif Muhammad kan. Ya. Selebgram. Awalnya dia dari Twitter kan. Si Pocong itu. Si Pocong itu. 2013 gitu ya. Iya. Dia tweet-tweet gitu kan. Lama-lama dikenal. Diundang TV. Lama-lama di Youtube. Ya gitu deh. Makin besar ya kan. Konsisten. Dia tuh. Aku. Ngidewan dia sih sebenarnya. Salah satunya tadi yang gue bilang. Dia tuh milih untuk. Kerjasama dengan. Produk. Oh ya. Dia harus pake. Dan dia harus tau kualitasnya. Apa. Brand yang dia pake. Cukup berintegritas juga ya. Ah bener. Tahun jawabnya tinggi sih harusnya. Oh. Jadi ya. Jadi bisa kayak lebih panjang gitu kan. Di. Untuk. Apa namanya. Bertahan di sosial media. Bener. Bener. Dan. Menurutmu nih. Sebenarnya sebijak apa sih. Anak muda itu harus memaknai. Sosial media effect gitu. Anak muda nih. Kita ngomongnya anak muda. Anak muda ya. Milenial. Apalagi kan sekarang orang banyak. Head speech kan. Bener. Apalagi sekarang lagi ada isu terorisme. Terorisme dimana-mana. Oh ya. Di TikTok tuh ada tuh. Bagi anak muda tuh. Lebih. Kemana sih. Idealnya gitu. Bijaknya untuk. Menyikapin dan menggunakan sosial media. Ah. Apalagi. Kalau bagiku sih. Ya menurutku pribadiku sih. Kayaknya. Kembali ke. Sadaran diri masing-masing sih. Ya gak sih. Ya gak sih. Kayaknya. Kamu. Menggunakan sosial media. A nih. TikTok nih. Atau. Instagram. Atau YouTube. Kamu disediakan. Sesuatu yang baik. Informasi berita. Kayak. Contohnya. Bom terorisme. Kamu baca. Baca. Kamu share. Ya kan. Ya. Kamu bisa. Bisa ngobrol. Sama keluarga-keluargamu. Oh ternyata tuh begini ya. Sosial media. Bisa ada berita juga ya. Gak hanya. Seneng-seneng aja. Orang tua tuh pasti mikirnya. Anak muda. Sosial media. Cuman buat seneng-seneng. Heaven doang. Padahal gak. Di TikTok. Tribun. Tribun aja ada di TikTok. Centang biru lagi. Share-share kayak gitu. Jadi. Bijaknya sih. Portal-portal berita tuh ada ya. Bener-bener. Jadi kayak dotik.com gitu. Itu juga ada pasti di TikTok. Di social media. Bijaknya sih. Kembali ke kesadaran diri sih. Bagiku. Kalau kamu. Mau jadi baik. Main social media yang baik. Hmm. Jangan. Jangan takut dibilang munafik. Karena banyak. Orang yang bilang. Ah kamu gak apadanya. Di social media. It's okay. It's okay. Karena social media. Menunjukkan hal-hal yang baik. Gitu loh. Sekarang gini. Kalau kamu gak apadanya. Terus kamu gak boleh menunjukkan. Atau berkata yang baik. Napi. Contoh ketahanan. Ngingatin kamu sholat. Terus kita ngomong masa. Kita ngomong. Ah kamu aja jadi tahanan. Napi. Ngapain ngingatin saya sholat. Petugas. Kenapa gak boleh. Hal yang benar kan. Napi ngingatin kita sholat kan. Gak salah. Jadi lihat apa yang dibicarakan. Apa yang disampaikan ya. Bukan lihat siapa dia. Bukan lihat siapa dia. Bukan lihat siapa dia ya. Benar sih. Itu contohnya sih. Kesadaran diri sih penting sih. Untuk social media. Apalagi kamu milenial kan. Masih membara. Masih berapi-api kan. Ah gak apa-apa lah. Montain aja gak ada yang tau juga. Tau-tau viral. Banyak di social media yang. Keciduk. Petugas. Lagi. Melakukan hal yang. Hal-hal yang. Tidak senonoh gitu. Di luar nalar. Di tempat umum. Di motor gitu. Banyak. Tapi kenapa kan. Bisa di tempat lain misalnya. Yang tidak tampak di publik. Tapi kenapa sih hal-hal kayak gitu. Kayak di. Kayak jadi tem. Di apa ya. Kalau. Ini nih. Ini ironi mungkin ya. Beberapa ironi di. Masyarakat ya. Kita di. Social media malah. Hal-hal yang harusnya tidak. Apa. Hal-hal yang harusnya tidak. Perlu dan patut diviralkan. Malah jadi naik gitu loh. Jadi. Takutnya. Orang-orang yang. Memang. Mau ngontain kreator. Di. Hal yang baik. Di. Good track. Gitu kan. Ketutup gitu. Orang-orang yang berprestasi. Orang-orang yang apa. Jadi malah. Kayak sorry to say. Kayak. Jadi yang naik adalah berita sampah. Aku pernah. Tau ya. Itu kenapa sih terjadi gitu. Oh dari aku ya. Ya. Kalau aku taunya sih. Karena dari algoritmanya tadi atau gimana. Kalau di tiktok nggak tahu ya. Tapi. Menurutku Indonesia. Hal yang buruk banget. Kalau di Indonesia tuh. Hmm. Kalau mau viral. Kalau nggak buruk banget ya baik banget. Kalau di tengah-tengahnya nggak bisa cuy. Nggak bisa. Kalau kamu di tengah-tengah nggak bisa naik. Tapi. Biasa-biasa aja. Misalnya ada orang. Orang. Ngeledakin gas LPG. Tengah jalan. Penasaran kan orang kan. Ngapain sih orang ini ngelakuin ini. Orang gila apa nggak. Oh naik. Viral. Viewnya pasti banyak. Nah. Tapi. Sekali lagi. Kayak training di YouTube tuh misalnya. Pasti training-training itu yang aneh-aneh. Pasti yang aneh-aneh tuh. Nggak ada tuh misalnya. Oh ke Mendikbud. Boleh nih. Tatap muka itu. Susah pasti viralnya. Misalnya. Sekolah boleh tatap muka sekarang. Gini-gini. Pasti kalah yang edukasi kayak gitu. Sama yang. Lebih dapet tempat yang. Yang aneh-aneh tuh lebih dapet. Dapet posisi untuk viral. Ya tapi kalau kamu mau viral dengan jalan itu. Kamu redupnya sebentar sih. Ah ya. Redupnya sebentar. Instan ya. Instan. Bener. Kamu meledak sekali. Di hari itu. Di detik itu. Di jam itu. Di waktu itu. Besok-besok kamu mau konten apa. Kamu siap nggak. Dengan misalnya dapet 10 juta views. Di satu konten. Dan kontennya. Kurang baik. Hmm. Kontennya apa gitu. Marah-marah. Klarifikasi. Dia. Putusan pacarnya atau apa. Nggak penting. Tapi viral kan. Terus. Selanjutnya apa. Yang unboxing motor Scoopy itu. Oh itu ada. Sekarang kan dia viral. Dia punya akun. Naik. Verdien Palaika. Sorry ini sorry. No offense ya. Verdien Palaika. Yang bagi-bagi nasi. Eh bagi-bagi sampah kalau nggak salah. Waktu bulan Ramadan ya. Bener. Pake mobil teman-temannya. Dia kalau nggak salah. Karifikasinya buat teman-temannya. Terus masuk penjara kan. Iya. Sekarang dia viral. Sampai sekarang? Masih? Nggak. Redup. Sorry. Bukan menyerah maksudnya. Nggak ada. Kalau kamu mau viral dengan cara itu. Terus karyamu selanjutnya apa. Mau bagi-bagi sampah terus. Ya kan. Nggak mungkin. Iya sih. Kamu viral 10 juta views. Terus karya apa selanjutnya. Kamu siap nggak menerima followers. Banyak. Kamu siap nggak menerima views yang banyak. Kecuali kamu dari nol pelan-pelan. Misalnya kayak youtuber. Setau aku tuh. Nessie Judge. Ada yang dia cerita mengenai horor-horor di Indonesia. Si Judge yang cewek itu ya. Bener. Oh. Di Bukit Soeharto. Misalnya di Balikpapan. Ada jembatan begini-begini. Sorry aku bahas balikpapannya. Jangan kangen balikpapannya. Sorry. Bukit Soeharto ada. Homesick sih. Setelah hari ini aku juga. Kayak ngerasa homesick. Pengen pulang ke Balikpapan. Tapi kayaknya belum. Bisa saya lanjutkan. Nggak usah cerita tentang pribadi anda yang kangen sama keluarga. Saya juga kangen. Oke. Sama. Jadi. Bukit Soeharto. Ada ceritanya begini. Nessie Judge menceritakan. Contoh misalnya. Oh. Belum ada yang views. Tapi dia konsisten. Menceritakan itu. Konsepnya. Horror. Storytelling itu horror. Bercerita horror. Lama-lama naik. Lama-lama yang suka. Dar. Meledak. Terus. Youtubernya. Iya. Jadi jadi youtuber yang besar juga. Dapat. Adsense yang banyak. Tapi dia udah siap dengan itu cuy. Dia udah siap dengan viewers yang banyak. Karena dia udah ngebangun dari nol. Pelan-pelan nggak langsung meledak. Kayak gitu. Contohnya. Back to tanggung jawab. Tanggung jawab. Tanggung jawab dalam sosial media dan bijak. Itu ternyata pesannya untuk anak muda. Pesannya. Kesadaran diri. Bijak dalam menggunakan sosmed. Dan siapkah kamu di sosial media. Apalagi di jaman pandemi gini yang semuanya serba online di HP. Bahkan sekolah juga. Iya. Bahkan kita ya bener. Kalau satu hari itu lebih dari 24 jam. Kita bakal lebih dari 24 jam itu ya sama. Lebih. 24 per 7 untuk sosial media itu kurang. Kurang banget ya. Kurang banget. Kurang banget. Apalagi memang pandemi. Kebanyakan orang juga. Males keluar rumah gitu kan. Sekarang kenapa sih. Nggak gojek ke Grab. Iya kan. Pasti. Ojen juga. Yang kuat makan. Ojen kan kuat makan. Iya kalau aku kan lebih. Tepatnya kan. MB first. Ya. Maksudnya aku berada kayak di introvert dan extrovert. Oh kamu introvert. Enggak. Enggak juga. Soalnya setiap aku jalan malam minggu kamu ada di. KG5 mungkin. Atau di mana-mana gitu. Iya karena. Mungkin itu lagi kena di extrovertnya gitu. Oh gitu. Jadi kayak. Iya kalau jalan-jalan. Bukan karena di balik papan sering ngeluyur kan. Enggak. Sering belajar, sering makan kan. Iya enggak juga. Kalau saya emang. Orang yang lebih kayak suka. Gak apa. Suka ibaratnya hangout sama temen-temen. Tapi ya ngeliat juga kalau misalnya pengen di rumah. Positif nggak hangoutnya. Ya positif. Anak muda kan. Kita ketemu kayak ngebahas banyak hal gitu. Jadi lebih ke anak muda gitu kan. Dan. Tentunya juga kalau aku pribadi sih. Sepakat kalau. Lebih ke anak muda ya. Selain sosial media. Ancaman terbesar kita tuh kan narkoba ya. Ah benar 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 benar. Apa namanya. Pergaulan bebas gitu kan. Kodanya kuat sih itu sih. Kodanya kuat banget. Seks bebas ya kan. Iya kayak gitu dan. Alkohol maybe gitu kan. Tapi kayaknya kita sepakat deh kalau. untuk menjadi keren itu nggak. Mesti harus narkoba dan alkohol kan. Bahkan aku ngerokok pun enggak. Ngerokok. Tapi kita nggak bisa kayak describe. Nggak bisa lah. Kita lihat orang perokok atau orang minum. Atau orang degam itu buruk. Enggak. Cuman kita punya pilihan. Kita punya pilihan. Define you are good or bad kan. Benar. Itu. Tapi kalau menurut. Kita ya mungkin ya. Kita mungkin. Dalam satu server. Kalau. Untuk menjadi keren itu kan nggak harus. Nggak. Nggak harus sih. Kamu bisa keren dengan dirimu sendiri. Bahkan. Iya benar kita bisa. Bisa apa. Menjalani atau. Melewati jalan ninja kita sendiri. Zaman sekarang Jan. Kayak kamu kan. Atau teman-teman yang lain. Anak budaya zaman sekarang berani. Bisnis. Itu kan keren. Orang lain sibuk nih. Begadang. Begadang. Mabok-mabokan. Bahkan. Mau lo alam sampai ngobat. Tapi orang lain. Begadang karena mikirin bisnisnya. Anak muda apalagi. Ya. Lebih oke mana. Lebih ganteng mana sih. Cewek lebih mau yang mana. Dengan lo ongkang-ongkang. Cuman. Having sex. Iya. Nyakitin diri sendiri. Narkoba. Narkoba. Minum dan lain-lain. Jadi alkohol and drugs. Itu tidak. Say no sih sebenarnya. Say no. Say no sih. Dan mungkin juga. Itu adalah. Apa ya. Pesan buat anak-anak muda ya Jara. Iya. Boleh di kota Tarakan ini kan. Memang. Kita harus kayak. Apa namanya. Spread out. We have to educate. Bener. Paling penting. Ke keluarga. Ke keluarga dulu. Karena lingkungan paling dekat sama kita kan. Teman garaja. Terus circle. Pergaulan di luar. Iya. Akhirnya kita bisa kemana-mana. Nginflusi orang. Buat. Oh itu tuh. Bagus. Iya. Tapi itu balik ke diri kita sendiri sih. Kalau misalnya kita ngomong kayak gini. Apa kita menafik. Teman-teman. Apa namanya suara. Sobat suara. Sobat suara dirumah. Mungkin pasti mikir kayak. Ah paling hostnya juga. Suka dugam. Misalnya. Hostnya juga paling ganteng-ganti cewek. Aku contohin host aja. Enggak mau contohin. Bintang tamunya juga boleh sih. Oh iya. Bintang tamunya. Si A. Jangan ngomong hostnya. Oke. Si A ini paling rokok juga sih. Ah si A ini paling. Pernah narkoboy. Atau. Mabok-mabokan. Terus kita dibilang munafik. Ya enggak lah. Apa salahnya kita. Ngomong kayak gini. Di sana kan enggak tahu kan. Kembali lagi netizen Indonesia. Kalau kita ngomong baik. Udah munafik. Tapi pada dasarnya. Kalau kita ngomongin yang. Tapi enggak semua netizen gitu kan. Enggak semua netizen. Oknum netizen. Tapi banyak. Oknum netizen. Ya sebutannya oknum netizen. Gitu sih. Tapi sekali lagi. Untuk ahal yang buruk kayak gitu. Aku setuju dan sepakat. Apalagi ke ulam muda. Enggak sih. Karena useless ya. Enggak ada artinya ya. Iya enggak digunanya sih. Mau ngapain. Mending mah main game. Tapi sebenarnya kan. Mungkin ada beberapa. Teman ya. Pengalaman. Ya pengalaman kita mungkin. Itu lebih kayak. Pengakuan diri enggak sih Jar. Pengen terlihat ganteng. Dan. Aku punya teman ya. Sorry. Aku punya teman. Yang dia. Ngerasa. Pucak boy. Dari gayanya dan apa. Tapi enggak nyampe. Gitu loh. Kesel kan jadi kan. Kamu pernah punya teman kayak gitu ya. Ada. Bukan pernah. Ada. Gitu loh cuy. Mungkin dia itu. Nyaman dengan kondisi yang kayak gitu. Enggak. Aku ngerasa dia maksa sih. Untuk ngedapatin. Misalnya. Lo ngedapatin cewek. Wah kok aku harus kayak gini mau maksa. Gue harus punya kendaraan kayak gini nih. Gue harus terlihat tampan ganteng. Oh gue harus. Gaya gue harus kayak gini nih. Wah kayaknya keren nih kalau kita. Minum dikit nih. Ya itu mau makan. Padahal enggak cuy. Sekarang kalau cewek disuruh milih. Ini. Pasti milih yang. Good people juga cuy. Tapi susah juga. Kadang cewek bilang kamu terlalu. Oh iya. Susah juga sih. Susah. Sukanya. Ya cewek selalu benar. Ya cewek selalu benar sih ya. Kayak aku kemarin. Di tiktok tuh. Ada ibu-ibu nabrak. Ibu-ibu jualan nab. Orang parkir. Ibu-ibu nabrak. Brak. Bangunin motornya. Terusnya begini. Yang salah siapa. Ibu-ibunya. Sen kanan. Itu oknum ibu-ibu sih. Oknum sih. Enggak semua ibu-ibu. Enggak aku gak berani sih. Ngomongin ibu-ibu. Iya. Bahaya sih. Sama kayak di Indonesia. Juga kulit. Tapi aslinya kalau ketemu sopan-sopan loh. Nah. Karena banyak yang ngomong juga. Mereka mental sosmed cuy. Wah. Ngehujat. Lo buat konten nih. Kamu buat konten. Cyber ini ya. Benar. Ojen buat konten nih. Konten. Ah. Mengenai. Misalnya bisnis apa. Kopi. Kopi. Oh gini-gini. Ada yang julid nih. Tanpa nama. User apa-apa. Paling kopi. Kopi. Kopi basi. Misalnya kayak gitu. Karena buat konten dibilang kayak gitu. Paling nasi 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 nasi. Paling kopi basi. Sekarang. Kita gimana. Mau ngapain. Bijaknya. Gak mungkin kita mau marah juga. Gak mungkin. Mau marah terus. Paling fake account. Nah itulah mental sosmed. Berani. Tapi kalau ketemu. Baik banget ya. Klarifikasi. Halo minta foto apa gitu. Oh udah banyak kayak gitu pasti. Aku belum ngalamin sih. Karena bukan siapa dulu juga. Karena. Aku. Banyak. Tapi gak jarang loh orang depres. Gara-gara depresi gitu. Gara-gara. Mental health sih. Mental breakdown sih. Kalau dalam tiktok namanya mental breakdown sih. Parodinya. Iya. Stress. Sama kayak nama account tiktokmu kan mood swing. Bipolar bipolar itu beda gak sih. Ya gak juga sih. Aku gak kayak. Asmir anda juga. Eh asmir anda. Asmir anda. Eh siapa sih. Marshanda. Marshanda. Maaf. Nanti di cut loh ini. Iya I'm sorry. I'm sorry. Apa tadi bipolar? Enggak. Aku gak bipolar lah. Gak bipolar. Bipolar sama mood swing beda. Mood swing itu kan kayak. Moodnya. Lu bisa ketawa sekarang. Emang kamu pikir bipolar enggak? Ya kan aku. Aku gak bipolar sih. Aku gak ngerti bipolar sih. Ya jangan sampe lah. Bipolar itu kayak. Kaya masih bipolar itu gimana sih? Suasana hatinya tuh berubah dengan sangat cepat. Mungkin detik ini aku ketawa. Ya emosional. Ya emosional itu kayak. Oh gak nyampe segitu sih aku. aku kayak lama sih durasinya kayak ini aku bisa ketawa-ketawa nih seneng nih terus lapar ini aku lapar nih yang bete masih normal sih masih dalam batas normal sih untuk mood swingnya itu makanya aku namanya dia iseng nih mood swing jadi mood swing sama bipolar itu beda ya kayaknya sih gak ada sih tapi gak perlu obat khusus karena kayaknya saya tahu bipolar itu emang butuh obat untuk obat resep khusus dari dokter gitu dan kayaknya ada penanganan khusus deh lebih kayak konsul ke Anda bipolar nggak enggak aku cuma beberapa kali lihat artikel soal bipolar itu dan aku kira mood swing itu juga oh sampai ngeliat artikel anda ya biasa kalau orang mencari sesuatu tuh yang di dirinya sih enggak kan line today kan sekarang juga sering banget kan update-update ya sih berita-berita terbaru sih jadi mood swing itu beda ya harusnya beda sih menurutku sih karena enggak nyampe kayaknya nyampe sih enggak nyampe enggak sih enggak tahu juga enggak pernah enggak pernah jadi karena aku merasa mood itu berubah tapi gak secepat dipolar itu yang seperti anda bilang tadi cuman kayak ah tiba-tiba pengen main bola males lah mager gitu aku itu kayaknya normal heaven aja sih ya udahlah username doang mood swing 12 nah jadi jar ini luar biasa obrolan kita hampir satu jam keren banget sih berbagi cerita tentang sosial media efek ya khususnya milenial dan banyak banget ternyata sosial media ini ruang lingkupnya ya mau itu apa namanya inspirasi orang mau itu dapetin pundi-pundi rupiah juga dan juga bahaya juga bersosmet itu apa ya kan sekarang ada UU ITE kan benar yang benar-benar jadi udah undang-undang terbaru di negara kita kan jadi diharapkan orang-orang itu kayak lebih kontrol self-control dalam bersosmet itu sih sebenarnya tujuan pemerintah itu sebenarnya sadar diri sadar diri gitu dan sobat suara itulah tadi eh apa cuplikan mungkin bukan cuplikan ya obrolan saya Zaryk bersama juga Fajar Guntoro dan banyak banget hal yang kita dapetin tentunya dari obrolan kita ya semoga menjadi manfaat dan juga bisa menambah ilmu serta wawasan bagi sobat suara yang lagi nontonin channel filmku.haki untuk itu saya Ozan Rizky mohon undur diri pamit terimakasih banyak jangan lupa untuk like share and subscribe account kita dan jangan lupa melipir ke tiktoknya mas Fajar Guntoro. Fajar Guntoro ikii mood swing 12 di tiktok siapa tau ada yang mau titip endorsean juga boleh ya asal harganya bersahabat dan bisa diomongin email aja langsung email aja oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam sampai berjumpa di next episode selamat menikmati